Di Kalteng, ada faktor plus minusnya pastinya di setiap wilayah, plusnya sudah ada bandara Cilik Rewood, pasti bebas bencana, 97% wilayah tergolong aman dari banjir, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, ketersediaan lahan relatif luas, dan kemudian kelemahannya jauh dari laut. Kenapa jauh dari laut ini penting? Bagaimanapun Indonesia negara maritim, negara kepulauan, bukan negara kontinen, kita bukan Brasilia, kita bukan Kasaksan yang negara kontinen, berarti ya idealnya ibu bapak ini tidak harus menjadi laut, tapi tidak terlalu jauh dari laut. Kemudian ketersediaan sumber daya air tanahnya terbatas, harus mengandalkan air sungai. Kemudian masih ada wilayah gambut yang rentan kebakaran hutan, dan demografinya relatif homogen. Nah, khusus untuk Kalimantan Timur, keunggulannya dekat dengan dua kota besar, Balikpapan Samarinda, dekat ada jalan tol, ada pelabuhan, infrastrukturnya relatif sudah tersedia, demografinya juga heterogen. Kemudian kemudian ada kelebihannya dekat dengan Alki 2. Alki 2 itu kan dari Samudera India, Selat Lombok, Selat Makassar. Kemudian bebas penjalan alat pabungi dan kebakaran hutan, tidak berbatasan lantur dengan batas negara, dan memiliki persediaan lahan yang relatif cukup. Satu lagi Pak, saya memberanikan diri mengambil kesimpulan Pak, kalau dari pemaparannya Pak Bambang itu, kelihatannya Pak, kelihatannya, Ibu Kota Baru itu ada di Kalten atau di Kalten. Kalau Bapak melihat itu betul-betul menjadi balans tidak untuk Timur dan Barat, Pak. Ya tadi kalau Bapak membaca kriteriannya, itu sudah menduga dengan cepat ya. Kalau dilihat Kalten itu, apa namanya, tulisan kerugiannya banyak gitu ya, dengan cepat. Kemudian Kalten, cuma satu kerugian yang bawah ya. Nah itu apakah sengaja atau enggak, saya enggak tahu Pak. Kalau kita perbandingkan antara Kalten dengan Kalten, konteks indeks pembangunan manusianya, Kalten itu lebih tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Dibandingkan dengan Kalten yang memang ada ini. Kedua, kalau misalnya kita ingin dorong percepatan pertumbuhan wilayahnya, yang menarik itu apa? Kalau Kalten, saya tidak menggunakan. Itu ada keunggulan dari konteks industri. Manufacturnya sudah lama berkembang. Kemudian juga ada pertambangan. Kemudian ada juga perdagangan besar dengan maintenance terkait dengan otomotif. Nah ini mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah Bukis Soeharto, atau yang belum pernah, maksud saya yang belum pernah membayangkan, Bukis Soeharto itu secara formal itu adalah hutan lindung. Maksudnya itu wilayah hutan lindung, tidak boleh dipakai untuk keperluan yang lain. Tapi ketika kami berada di jalan tol sama Bapak Ibu yang memang membelah Bukis Soeharto, dan itu memang dimungkinkan kalau hanya untuk jalan tol, kita membayangkan jalan tol itu benar-benar akan dikelilingi oleh hutan lindung. Tapi terus terang ketika saya berada di sana, lihat kiri, lihat kanan, saya tidak merasa di hutan lindung. Saya merasa di lingkungan lahan yang sudah dikerjakan apak detuknya. Saya melihat kebun sawit, dan kebun sawitnya rapi. Jadi itu perkebunan yang intinya. Belum lagi pemanfaatan lahan yang jelas tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, ketika Pak Presiden melihat itu, arahan beliau kepada kami sebagai yang membuat kajian, nanti kalau, kalau ya, ini bukan pasti, kalau wilayah ini jadi Ibu Kota Negara, pastikan kita memasukkan revitalisasi Bukis Soeharto sebagai hutan lindung. Sekarang ingin tanya Pak Sulaiman, ini pelaku usaha ini kadang-kadang menciumnya berbeda. Apa yang bisa dilihat oleh teman-teman Rai dan teman-teman bisnis mengenai rencana pemindahan Ibu Kota ini? Terima kasih. Kalau lihat tadi dari 6 pembicara, sebenarnya Ibu Kota-nya sudah terbentuk di pembak-bembak. Jadi tidak usah disimpulkan lagi, sudah ada kesimpulan sebenarnya. Pak Yayat sudah cerita, Pak Nusabi juga cerita. Jadi Ibu Kota, kita sudah punya Ibu Kota baru sebenarnya. Per hari ini, per hari ini, dari semua yang sudah disampaikan. Terima kasih.